Anda cukup mendengarkan, saya ingin sampaikan beberapa hal. Ini bahkan banyak tidak disadari oleh orang lain. Kita tidak boleh hanya berbicara tentang teknis, ini, 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 vibrasi, frekuensi, enggak usah bicara teknis terus. Bicara feel to feel, bicara dari hati ke hati. Apa sih sebenarnya saat saya berdoa, Anda berdoa, kok tidak ada titik terang seakan-akan dari doa Anda? Coba deh, karena Anda terkontaminasi oleh informasi-informasi di Youtube. Kalau tidak melakukan ini, Anda tidak bisa gol begini. Enggak, enggak seperti itu teknisnya. Enggak seperti itu saja masalah tentang law of attraction ini. Satu hari, satu kali 24 jam, kita itu beraktifitas, berinteraksi dengan orang lain. Kontak, kontak, mata, telinga. Apapun informasinya, kita kontak dengan apapun itu. Tentunya itu ada hal positifnya, ada negatifnya. Sekali lagi, itu ada hal positifnya, ada hal negatifnya. Kalau positif, kita enggak perlu bahas. Positifnya, kita enggak perlu bahas. Kalau Anda menemukan hal-hal negatif, itu sudah biasa. Menemukan hal-hal negatif ketika Anda beraktifitas, itu hal biasa, saudaraku. Tapi daur ulanglah itu. Menjadi positif. Karena Anda punya kekuatan di dalam diri Anda. Dan jangan pesimis. Ada banyak momentum waktu, Anda bisa lakukan untuk nge-refresh itu kembali. Seperti yang saya sudah jelaskan bahwa intinya, kalau bicara tentang meditasi, itu adalah bagaimana bisa Anda memposisikan fikiran Anda pada kondisi gelombang otak di alpa atau teta. Saya kasih waktu yang tepat. Mulai dari bangun tidur, kemudian menjelang tidur lagi. Secara spesifik, malas bagus, baik. Spesifiknya adalah ketika Anda males berpikir sesuatu yang berat-berat. Jam istirahat di saat Anda ngantor. Itu baik banget Anda gunakan untuk bermeditasi. Gak lama. Meditasi jangan Anda asumsikan sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Lakukan saja. Praktekkan saja apa yang saya sampaikan saat ini ya. Lakukan di setiap aktivitas Anda. Saat ada jeda untuk beristirahat, lakukan ini. Sadari. Coba kita cek diri kita. Kita ini punya tujuan gak sih hidup? Punya konsentrasi gak sih untuk masa depan? Atau jangan-jangan kita hari ini hanya tubuhnya hidup di saat ini. Tapi hatinya hidup di masa lalu. Anda punya konsentrasi terhadap masa lalu. Masa lalu yang negatif ini. Saya ingin mengatakan bahwa ketika Anda konsentrasi di masa lalu yang negatif, Anda mencintai masa lalu negatif Anda. Ketika Anda selalu larut dan berpikir tentang masa lalu Anda yang pahit bagi Anda. Maka hakikinya Anda itu sebenarnya sedang mencintai masa lalu Anda. Maka jangan heran, Anda hidup bermanifestasi. Anda hidup berinvestasi. Kalau saya, kalau saya pribadi, saya akan memutuskan berinvestasi hal-hal yang positif untuk masa depan saya. Saya akan berpikir sesuatu yang positif untuk masa depan saya. Saya akan terus konsentrasi bagaimana merancang masa depan saya. Masa lalu bagi saya adalah sebuah pelajaran bukan untuk diratapi. Masa lalu bukan untuk diratapi. Kalau Anda terus fokus kepada masa lalu Anda, maka jangan salahkan kehidupan Anda ketika di masa depan nanti, masa lalu dan masa depan Anda, hidupnya tidak ada bedanya. Orang sukses berpikir sederhana. Orang sukses itu mengabaikan masa lalunya. Dia menganggap masa lalu adalah sebuah pelajaran yang harus mereka lewati dan bisa dipetik pelajarannya. Kemudian mereka bermanifestasi saat ini untuk merancang masa depannya. Sekali waktu, di setiap hari, dengan kekuatan repetisi mereka duduk 10 menit, 15 menit. Menikmati momentum dirinya, berdamai dengan dirinya, kemudian melihat masa depannya di dalam imajinasinya. Lalu mereka buru-buru untuk mengaplikasikannya. Lalu bagaimana dengan Anda hari ini? Hanya akan larut dalam kesedihan? Hanya akan larut, kenapa ini kok nggak berhasil ya Allah? Ini kenapa kok begini, begitu? Tanyakan pada dirimu, sudah benarkah cara berpikirmu ke depannya? Anda sudah ikut seminar sana-sini, nonton Youtube sana-sini, tapi 0% hasilnya. Raih sesuatu yang paling esensi di dalam hidup. Apa sih sebenarnya? Sering-seringlah berkomunikasi dengan dirimu sendiri. Tanya pada dirimu, apa tujuanmu hidup? Kenapa selama ini hidupmu hanya begini-begini saja? Saya berani tebak, dan saya berani memastikan 100% Anda hanya larut pada masa lalu Anda. Orang sukses yang lebih cenderung berpikir bagaimana bisa membangun masa depan dengan baik. Tapi orang gagal selalu meratapi kehidupannya di masa lalu. Sampai dibawa kepada masa saat ini, bahkan isinya hanya tentang kebencian dan dendam. Saudaraku, kalau saya berikan contoh, 4 tahun yang lalu, saya nge-Youtube, dihina, dibully, mau jadi ini, mau jadi itu, apa lu mau main di Youtube? Itu bahasa orang lain ke saya. Saya dengarkan? Iya, tentu saya dengarkan. Tapi saya masukkan telinga kanan, saya keluarkan di telinga kiri. Saya berpikir bagaimana caranya saya bisa berbuat banyak untuk diri saya, untuk masa depan saya, dan untuk keluarga saya. Saya konsisten terhadap mimpi saya. Saya terus berjalan, saya abaikan mereka yang negatif, saya lebih konsentrasi pada hal yang positif. Saya ingin ajak Anda untuk berpikir lebih besar lagi. Kalau Anda merasa diri Anda atau hidup Anda itu penting, maka fikirkan saja diri Anda. Untuk apa Anda meratapi masa lalu Anda? Orang sukses hanya berpikir bagaimana bisa membangun bisnisnya. Orang sukses hanya berpikir bagaimana bisa membangun jiwanya untuk menghadapi dan memantaskan diri untuk pintu yang lebih sukses lagi di masa yang akan datang. Mereka belajar ke sana kemari, ngabisin uang banyak. Ikut seminar, ikut pembelajaran ini dan itu. Apa yang terjadi? Hari ini mereka petik hasilnya. Orang-orang sukses sudah dapat hasilnya. Bagaimana dengan Anda? Mari kita berpikir ulang. Mari kita berpikir ulang, saudaraku. Mau kemana kita ini? Tentukan tujuanmu. Tulis keinginanmu, goalmu pada secarik kertas. Tulis dengan kalimat-kalimat yang indah. Saat kamu drop, lihat kembali tulisanmu. Karena itu yang akan menjadi pemicu semangatmu. Kemudian bagaimana cara merealisasikannya, Mas Bagus? Nanti ketika kamu sudah memanifestasikan goalmu, lalu kamu sering bermeditasi, sering berpikir, sering bertakfakur, Anda duduk di momentum yang pas. Menjelang tidur Anda masih menyisikan waktu setengah jam untuk berpikir siapa saya, seperti apa saya, dan akan kemana saya. Rancang masa depanmu melalui imajinasimu. Setiap hari Anda seperti itu. Setiap hari Anda seperti itu. Maka keajaiban yang akan terjadi fasenya adalah, bahwa sadarmu ketika sudah kamu injek sugesti-sugesti positif saat kamu bersugesti, saat kamu bermeditasi, maka bahwa sadarmu yang akan mendorong tubuhmu, pikiranmu untuk bereksperimen, untuk mewujudkan impianmu. Jadi sisi keajaibannya adalah, ketika kamu berpikir, kamu bermeditasi, kamu sadar kamu sedang memprogram ulang bawah sadarmu, seiring berjalannya waktu sugesti itu akan masuk ke dalam bawah sadarmu, dan mendominasi di dalam bawah sadarmu, kemudian setelah itu terdominasi di bawah sadar, maka bawah sadar yang akan memerintahkan tubuhmu untuk action, untuk merealisasikan sugesti-sugesti tersebut. Jadi ini sebenarnya perkaranya bukan sulit, mudah, namun tidak bisa kita konsisten di sini. Tugasmu adalah konsisten. Istiqomah. Repetisi. Kemudian Allah berikan hikmah. Petunjuk. Kemudian setelah Allah berikan petunjuk, Allah akan bukakan karomahmu, keistimewaanmu. Karena setiap manusia itu pada dasarnya spiritual. Karena setiap manusia itu pada dasarnya punya kekuatan di dalam dirinya. Cuma mungkin selama ini saya sering mengatakannya adalah ibarat singa yang sedang tidur. Saudaraku, Anda itu singa bagi diri Anda sendiri. Bangun dari tidurmu, kejar impianmu, lakukan cara-cara yang bisa mendorong kamu untuk sampai pada tujuanmu. Salah satunya adalah bermeditasi, program ulang bawah sadarmu, semangat, bergerak, kemudian segera realisasikan apa yang kamu inginkan. Baca terus apa yang kamu inginkan. Baca terus tulisan-tulisanmu di kertasmu. Program ulang bawah sadarmu dulu. Tidak ada yang instan, kawanku. Dan saat memprogram ulang bawah sadar, pastikan kondisi pikiranmu berada di alpha atau theta. Biarkan semua sugesti itu terjun bebas ke dalam bawah sadarmu. Nikmati setiap prosesnya. Berinteraksilah dengan orang lain. Silaturahmi tanpa batas. Silaturahmi dengan tidak putus-putus. Temui banyak temanmu. Mana tahu nanti Anda akan ketemu dengan ide-ide positif. Ternyata ide tersebut yang akan membawa Anda pada kesuksesan. Semoga ini bermanfaat.